Intro Hello guys, hari ini gue bakal ngebahas efek-efek dari bangunan, kartu intrig, kartu lords, dan kartu quest yang ada di lords of waterdeep BTW kalau kalian belum tau cara mainnya, kalian bisa cek link di deskripsi video ini untuk melihat tutorialnya Kalau udah tau, let's move on Kita mulai dari kartu lords Sebagian besar memberikan 4 poin untuk 2 jenis quest berbeda yang kita selesaikan kombinasi dari 5 jenis yang ada Hanya satu yang berbeda yaitu Larissa Nittle Dia bernilai 6 poin untuk setiap bangunan yang kita kontrol Oke lanjut ke bangunan Sebagian besar efeknya cukup jelas, berupa petualang, emas, dan atau kartu intrig Bonus sebagai pemilik pun tidak jauh berbeda dari rewards utamanya Beberapa bangunan bernuansa hitam seperti ini memiliki efek yang terjadi pada saat dibeli dan juga di awal setiap ronde Biasanya berupa tambahan resources di atas bangunannya Dari ronde ke ronde, resourcesnya bisa semakin menumpuk Dan saat kita mengirim agen ke sini, kita akan ambil semua resources yang ada di atasnya The way mood akan mendapatkan tambahan 3 token point di awal setiap ronde Dan saat mengirim agen ke sini, kita akan ambil semua token point yang ada di atasnya Plus kita boleh ambil 1 quest manapun dari display House of the moon, kita mendapatkan 1 cleric Plus boleh ambil 1 quest manapun dari display Heroes garden, ambil 1 quest manapun dari display Kalau kita bisa langsung menyelesaikannya, kita akan mendapatkan 4 poin tambahan Cube putih dengan tanda tanya, itu berarti 1 petualang apapun Jadi kita bisa dapat 1 vector dan 1 petualang apapun 1 petualang apapun dan 2 emas, 2 petualang apapun Yang ini, kita bisa tukar 2 petualang apapun dari tavern kita Menjadi 3 petualang apapun dari supply Jenisnya boleh berbeda-beda atau sama House of wonder, bayar 2 emas untuk mendapatkan 2 petualang Kombinasi antara cleric dan atau wizard Smuggler's dog, bayar 2 emas untuk mendapatkan 4 petualang Kombinasi antara fighter dan atau rogue The stone house, kita mendapatkan 1 emas untuk setiap bangunan yang sudah terbangun di Waterdeep The zorkstar, pilih 1 spot yang ditempati oleh agen milik lawan Lalu aktifkan efeknya, seakan-akan kita mengirim agen ke situ Finally, kalau kita mengirim agen ke The Palace of Waterdeep Segera ambil pawn ambasador ini dan taruh di agent pool kita Di awal ronde berikutnya, sebelum para pemain mengambil giliran Kita bisa kirim ambasador ini ke 1 spot manapun dan melakukan aksinya Itulah semua bangunan yang ada Sekarang, kita akan lanjut ke kartu intrig Kita sudah mengenal mandatory quest yang dipakai untuk membebani lawan kita Crime wave, kita mendapatkan 2 rogues dari supply Lalu pilih 1 pemain lain untuk mendapatkan 1 rogue dari supply Good fate juga sama, tapi dapatnya clerics Graduation day, dapatnya wizards Conscription, dapatnya fighters Dan spread the wealth, dapatnya emas Rasionya, kita selalu mendapatkan 2 Dan 1 lawan pilihan kita mendapatkan 1 Kecuali emas, kita mendapatkan 4 Dan 1 lawan pilihan kita mendapatkan 2 Recruit spice, kita mendapatkan 2 rogues Lalu, setiap pemain lain boleh kasih kita 1 rogue dari tavern mereka Untuk mendapatkan 3 poin Maksimal 1 kali aja Request assistance juga sama, tapi yang dicari adalah fighters Summon the faithful, kita mendapatkan 1 cleric Lalu, setiap pemain lain boleh memberikan kepada kita 1 cleric mereka Untuk mendapatkan 5 poin Maksimal 1 kali Research agreement juga sama, tapi yang dicari adalah wizards Tax collection, kita mendapatkan 4 emas Lalu, setiap pemain lain boleh kasih kita 4 emas Untuk mendapatkan 4 poin Maksimal, ya, 1 kali Ambush, semua lawan kita harus mendiskat 1 fighter dari tavern mereka Untuk setiap lawan yang tidak bisa melakukannya Kita akan mendapatkan 1 fighter dari supply Assassination, semua lawan kita harus mendiskat 1 rogue Untuk setiap lawan yang tidak bisa melakukannya Kita mendapatkan 2 emas dari supply Lack of faith, semua lawan kita harus mendiskat 1 cleric Untuk setiap lawan yang tidak bisa melakukannya Kita akan mendapatkan 2 poin Arcane mishap, semua lawan kita harus mendiskat 1 wizard Untuk setiap lawan yang tidak bisa melakukannya Kita mendapatkan 1 kartu intrig dari deck Free drinks, ambil 1 petualang apapun Dari tavern 1 pemain lain pilihan kita Recall agent, ambil 1 agen kita dari manapun di waterdeep Kembali ke agent pool, siap untuk dikirim lagi Call in a favor, kita bisa mendapatkan dari supply Entah 4 emas, 2 fighters, 2 rokes, 1 wizard, atau 1 cleric Call for adventurers, kita mendapatkan 2 petualang apapun dari supply Lalu setiap pemain lain mendapatkan 1 petualang pilihan mereka dari supply Bribe agent, bayar 2 emas kembali ke supply Lalu pilih 1 spot yang ditempati oleh agen lawan Dan aktifkan efeknya seakan-akan kita mengirim agen ke situ Change of plans, discard 1 quest aktif kita dan dapatkan 6 poin Lalu setiap pemain lain boleh melakukan hal yang sama tapi dapatnya 3 poin aja Setiap pemain hanya bisa mendiscard 1 quest saja melalui efek ini Samplewares, segera kirim 1 agen dari agent pool kita ke 1 bangunan manapun di builder's hall Dan aktifkan efeknya seakan-akan kita adalah pemiliknya Real estate deal, discard 1 bangunan yang kita kontrol kembali ke bawah deck bangunan Lalu ganti dengan 1 bangunan manapun dari builder's hall secara gratis Bangunan ini langsung menjadi milik kita sebagai pengganti yang tadi didiscard Special assignment, pilih 1 jenis quest apapun Ambil contoh gue sebut payeti Lalu buka kartu dari deck quest sampai quest dari jenis yang kita sebutkan tadi muncul Segera ambil quest tersebut dan discuss semua quest sisanya Beading war, ambil sejumlah quest dari deck sesuai jumlah pemain Lihat dan ambil 1 untuk diri kita sendiri Lalu oper sisanya ke pemain berikutnya searah jarum jam yang lalu akan melakukan hal yang sama Ulangi terus sampai setiap pemain sudah mendapatkan 1 quest dari efek ini Finally, Accelerate Plans ambil 1 agen kita dari Waterdeep Harbor Kembali ke agent pool kita Lalu segera kirim 2 agen dari agent pool kita Ke 2 spot manapun yang masih kosong di Waterdeep Untuk melakukan aksinya berturut-turut Itulah semua kartu intrik yang ada Sebagian besar menguntungkan kita saja Ada juga yang membantu pemain lain, entah gratis atau ada biayanya Dan ada juga yang merugikan mereka Sekarang kita lanjut ke kartu quest Seperti yang sudah dibahas di tutorial Rewards saat menyelesaikan quest itu biasanya berupa poin, petualang, emas, dan atau kartu intrik Tapi ada juga rewards yang unik Placate the Walking Statue Kita dapat 10 poin plus ambil 1 bangunan dari bagian bawah deck bangunan Dan segera bangun di Waterdeep sebagai milik kita secara gratis Lure Artisans of Mirabar juga sama Tapi kita boleh pilih 1 bangunan yang ada di Builders Hall Untuk menjadi milik kita secara gratis Untuk 3 quest ini Kita mendapatkan poin plus ambil 1 quest manapun dari display Sedangkan Loot the Creep of Chauntea Kita mendapatkan 7 poin, 1 kartu intrik, dan juga 1 kartu quest teratas dari deck quest Prison Break rewardnya 14 poin, 2 fighters, dan kita bisa langsung mainin 1 kartu intrik dari tangan kita Research Chronomency Kita dapat 4 poin, 1 wizard, plus kita langsung ambil 1 agen kita dari manapun di Waterdeep kembali ke agent pool kita Send 8 to the Harpers, kita dapat 15 poin, plus pilih 1 pemain lain untuk mendapatkan 4 emas Establish Harpers Safe House, kita mendapatkan 8 poin, plus 2 poin lagi untuk setiap bangunan yang kita kontrol saat ini Sekarang lanjut ke plot quest Jangan lupa kalau mereka juga memiliki reward yang langsung didapatkan saat terselesaikan Gue cuma bahas efek yang ongoingnya aja 5 quest ini memberikan 2 bonus poin setiap kali kita menyelesaikan quest dari jenis tertentu Entah Warfare, Piety, School Duggery, Commerce, atau Arkana Infiltrate Builders Hall, kita mendapatkan 4 poin setiap kali kita membeli bangunan Place a Sleeper Agent in School Port, kita mendapatkan 2 poin setiap kali kita memainkan kartu intrik Recruit Lieutenant, segera ambil Pound Lieutenant dan taruh di Agent Pool kita Ini ibarat agen tambahan milik kita sampai akhir permainan Recover the Magister's Orb, satu kali setiap ronde kita bisa kirim agen ke spot yang sudah terisi oleh agen milik lawan Defend the Tower of Luck, di awal setiap ronde kita mendapatkan 1 petualang apapun pilihan kita dari supply Explore Agairon's Tower, setiap kali kita melakukan aksi yang menghasilkan minimal 1 wizard, kita juga akan mendapatkan 1 kartu intrik dari deck Bolster Griffon Cavalry, setiap kali kita melakukan aksi yang menghasilkan minimal 1 fighter, kita akan mendapatkan 1 fighter tambahan Bride the Shipwrights, setiap kali kita melakukan aksi yang menghasilkan minimal 1 emas, kita akan mendapatkan bonus 1 rogue Fence Goods for Duke of Darkness, setiap kali kita melakukan aksi yang menghasilkan minimal 1 rogue, kita akan mendapatkan bonus 2 emas Finally, produce a miracle for the masses, satu kali setiap ronde saat kita melakukan aksi yang menghasilkan minimal 1 cleric, kita bisa segera mengubah 1 petualang apapun dari tavern kita menjadi 1 cleric juga dari supply Dan itulah semua hal tambahan tentang Lords of Waterdeep yang bisa gue bahas Penjelasan lebih lanjutnya tertera di rulebook Mungkin kalau ada efek-efek yang berkontradiksi satu sama lain, beserta glossarium mengenai istilah-istilah umum dalam game ini Tapi sekian dulu dari gue, kalau sampai ada pertanyaan mengenai apa yang kalian saksikan tadi, kalian boleh post di komen di bawah, gue akan jelaskan semaksimal mungkin Ya, semoga video ini bisa membantu dan menghibur kalian Bye, sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Sub indo by broth3rmax